Intro Menginjak usia ke-42, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara merayakan Dies Natalis dengan menggelar serangkaian kegiatan seperti jalan santai, perlombaan, hiburan, hingga orasi ilmiah tentang kualifikasi sumber daya manusia di pasar global yang disampaikan oleh Deputi Konsul Jepang, Mr. Suzuki Yushi. Kegiatan tersebut diadakan selama dua hari pada tanggal 3 November hingga 4 November 2022. Bertemakan Togetherness Istrain Rektor Usu Dr. Murianto Amin Esos MSI menyebutkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Usu merupakan institusi pendidikan yang melahirkan sarjana-sarjana ilmu sosial dan ilmu politik yang mampu mengemban tanggung jawab guna mendukung kebutuhan pembangunan nasional. Pada perayaan tersebut, Rektor dalam kata sambutannya turut mengapresiasi pencapaian Fisip Usu yang telah berhasil mengantarkan empat program studi berakreditasi unggul dan mahasiswa Fisip Usu yang berhasil meraih empat penghargaan internasional dalam Fort Tokyo International Career Competition in Harumi 2022. Rektor berharap Fisip Usu dapat meningkatkan peran sosial di tengah masyarakat dengan cara mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Merujuk pada tema Togetherness Istring, dekan Fisip Usu Dr. Hatta Rido Esos MSP menyebutkan, melalui perayaan ini, sivitas akademika Fisip dapat menyatu dan membentuk sebuah kekuatan agar lulusan Fisip Usu dapat membawa manfaat yang lebih besar. Selain itu, dekan Fisip mengaku ingin membangkitkan semangat Fisip yang telah memiliki 16.000 alumni dengan berbagai potensi dan mensukseskan program-program kontrak kinerja di Usu. Ini adalah rangkaian puncak kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari. Hari pertama tadi, kita pagi tadi sudah melaksanakan jalan santai ya. Kita ingin membangkitkan semangat ya, semangat bahwa Fisip itu sudah punya 16.000 lebih alumni, punya berbagai potensi, dan kita masih punya adik-adik yang siap untuk memasuki dunia kerja. Jadi, di samping untuk mensukseskan program-program yang merupakan kontrak kinerja kita di Usu, kita juga ingin supaya mutu lulusan kita itu lebih meningkat dengan peran alumni. Jadi, together is nice itu artinya alumni dengan sivitas akademika itu nyatu. Menjadi sebuah kekuatan yang bisa untuk membawa manfaat lebih besar terhadap lulusan supaya lebih bermutu. Senada dengan hal itu, Dr. Randes T. Ilham Saladin MSP, Ketua Panitia Dias Natalis ke-42 Fisip Usu, menyebut tema togetherness is strength, merupakan komitmen segenap sivitas akademika Fisip, bergerak bersama untuk menguatkan Fisip dalam proses mencapai tujuan di masa yang akan datang. Persiapan perayaan Dias Natalis ke-42 Fisip Usu dilakukan sejak Oktober. Ketua Panitia mengaku bahwa perayaan Dias Natalis tereksekusi dengan baik. Baik, terima kasih. Sebenarnya persiapan dari syukuran Dias Natalis ini sudah kami lakukan sejak bulan Oktober. Dan Alhamdulillah, dua hari penyelenggaraan ini sudah terlaksana dengan baik. Kami mengadakan berbagai acara, acara pertandingan olahraga, ada jalan pagi, jalan santai, kemudian perlombaan-perlombaan lain, lomba karaoke misalnya, dan puncaknya hari ini di ruang Aula Fisip Usu ini kita menyelenggarakan orasi ilmiah yang dihadiri oleh pesawat jempat. Baik kepada rekan-rekan siswa dapat mengambil makan siang. Sebagai informasi, terdapat hal menarik pada hiburan yang terdapat pada perayaan Dias Natalis Fisip Usu, yakni permainan Rolling Stones atau Batu Goncang yang memiliki sejumlah 350 hadiah. Hal tersebut mengundang antusiasme sivitas akademika Fisip dan menjadikan perayaan Dias Natalis Fisip berlangsung secara meriah. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Raufa Rahma, Nauza Indri Adisti, Rina Anjel, Zikri Auliana, Rainer Sebayang, dan Hatta Trinata melaporkan untuk USU TV.